Sejumlah kerabat dan keluarga dekat mengiringi proses pemakaman jenazah Jumyati yang dikebumikan pada minggu siang. Jumyati yang tewas selantaran dibunuh suaminya sendiri, dikebumikan berdampingan dengan makam Mas Rani, yang lebih dahulu dikebumikan. Mas Rani juga merupakan salah satu korban pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Udin Mandau. Kedua korban dikebumikan di pemakaman umum di Jalan Kemuning, Gang Gunung Tunggal, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Dari keterangan salah satu korban, peristiwa pembunuhan sadis ini terjadi minggu dini hari saat sebagian warga sudah terlelap. Bermula dari ribut-ribut di rumah Sarif Udin, yang ternyata pelaku tengah menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan menggunakan mandau dan tombak. Warga yang mencoba menyelamatkan korban justru jadi sasaran amuk pelaku. Setidaknya lima orang terkena sabetan mandau oleh pelaku, yang mengamuk secara membabi buta. Dari kelima korban, dua antaranya meregang nyawa. Salah satu dari lima korban menderita luka, mengaku dirinya mengalami luka bacokan di tangan kanan, akibat berupaya menyelamatkan anak pelaku yang hendak dibacok. Menurut korban yang juga kakak ipar pelaku itu, keanehan sikap pelaku ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Pelaku kerap marah-marah, tepat jam 12 malam. Belum diketahui penyebab perubahan sikapnya tersebut. Semua kan orang tidak tahu, karena orang tiduran soalnya. Orang tiduran, pas istrinya minta tolong, saya datang ke situ, sudah ditimpa sih istrinya. Jadi sebabnya tidak tahu. Tiba-tiba ngamuk? Iya, tidak ngamuk dia. Sementara itu hingga minggu siang, lokasi kejadian di Jalan Amuntai, Kelurahan Lawa Bakung, kecamatan Sungai Kunjang masih mencekam. Warga masih diliputi ketakutan, lantaran pelaku masih belum berhasil ditangkap polisi. Warga khawatir pelaku yang masih membawa senjata tajam itu akan kembali menyerang pemukiman warga. Dari Samarinda, Fuji Mustopan memberitakan.